Baik, jadi aspek pertama, Al-Quran itu begitu agung karena melalui tahap penurunan yang menghadirkan hadiah-hadiah yang istimewa. Tidak didapati pada kitab-kitab sebelumnya. Di bahasa-bahasa nabinya beginilah, kalian mau nyoal apa tentang Al-Quran? Kamu Yahudi, ingin nyoal Al-Quran, Al-Quran turun lebih hebat dibandingkan dengan Taurat. Kamu Nasrani, ingin nyoal Al-Quran, Al-Quran turunnya lebih dahsyat dibandingkan dengan Injil ketika diturunkan. Maka mereka tidak bisa nyoal Al-Quran, hanya bisa mendengarkan apa yang akan disampaikan dalam Al-Quran. Jelas? Teruskan. Al-Quran Arabi Al-Quran ilmunahunya halun Yuk, saya ingin nyoal Al-Quran ya. isim itu artinya, yang punya informasinya, yang punya kewenangannya, Allah disini. Allah menerangkan kepada kita, menguatkan dengan huruf inna, bahwa kami yang turunkan Al-Quran, saya yang turunkan. Al-Quran punya nilai keagungan yang tidak sama dengan kitab-kitab yang lainnya. Yang kedua, Quran. yang saya turunkan itu, yang sifatnya agung itu, namanya Al-Quran. Namanya apa? Lihat sini. Dengar ini. Dengar ini. Kedengar ini. Kedengar ini. Bunyi yang terdengar, itu disebut dengan Qur'un namanya. Kalau dia sengaja diperdengarkan, supaya orang dengar, maka berubah menjadi Kiro'atun namanya. Apa namanya? Kiro'ah. Tapi kalau terus-terusan diperdengarkan, dan uniknya, tidak pernah orang bosan untuk mengucapkan atau bahkan mendengarkannya. Jadi yang mendengar tidak bosan. Yang bacanya tidak bosan. Maka berubah menjadi Qur'an namanya. Bentuk sirah mubalalah. Apa namanya? Qur'an. Mu'ajizat Al-Quran yang kedua. Kata Allah, Hey, yang saya turunkan ini tidak akan sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Dia beda sifatnya dengan kitab-kitab sebelumnya. Kitab ini akan terus dibacakan, 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 dan tak pernah orang merasakan bosan saat membacakannya. Qur'an. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, siapa yang bosan baca Al-Quran, silahkan angkat tangan. Tidak ada. Baik, yang sehari baca Al-Quran sekali, boleh angkat tangan? Sekali. Baik, bagus. Yang dua kali, misalnya pagi baca, siang baca ada? Ada. Yang tiga kali? Ada, Masya Allah. Empat kali? Masya Allah, luar biasa. Bagus. Tapi yang saya tanyakan, kalau Anda baca Qur'an cuma sekali, berarti sholat subuhnya cuma satu rokan. Yang lainnya, enggak sholat. Karena baca Qur'an itu pasti minimal 17 kali sehari, Bu. Johnny. Pasti 17 kali. Duhur 2, eh, subuh 2, duhur 2, 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, 2, 4, 4, 3, 4, 17. Dan setiap rokat, itu baca Al-Fatihah. Al-Fatihah Qur'an bukan? Kur'an. Jadi sehari kita baca berapa kali? 17 kali. Satu kali, sana ada yang tiga kali. Maghrib sholat, isya tidak. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Ibu sholat apa? Sholat daun, Ustaz. Ini berapa kali bacanya? 17. 17 kali, baca Al-Fatihah setiap hari. Artinya setahun 365 hari. Kalikan 17, berapa itu? Mana bacaan di muka bumi, dan kitab mana yang dianggap susi sampai hari ini, yang dibacakan 17 kali sehari? Ayo, tunjukkan pada saya. Kalau ini bukan firman Allah, dengan jaminan keagungan tadi, mustahil orang bisa baca begitu, pasti bosan. Silahkan Anda tunjukkan pada saya, bacaan mana yang sehari dibacakan 17 kali? Dan tidak ada orang bosan. Sekali, bisa. Dua kali, bisa. Tiga kali, bisa. Empat kali, bosan. Demi Allah saya katakan, sampai detik ini, saya belum pernah mendapatkan pengaduan, dari orang yang baca Quran, misal, bosan atau pusing kepala. Saya pusing, mustahil. Kenapa? Pusing baca Al-Fatihah. Sehari 17 kali. Tidak ada. Hari ini baca, besok baca lagi. Besok baca, lusanya baca lagi. Dan Anda bisa kebayang tidak? Artinya kalau orang sudah usia 40 tahun, anggaplah 10 tahunnya masa balik. 30 tahun dia baca Al-Fatihah. 30 tahun itu artinya, 365 hari, dikali 30, dikali 17. Berapa? Banyak. Ada yang enggak yang pusing? Tidak. Cuma Al-Quran. Kenapa bisa punya sifat begitu? Inna anzallah. Karena kami yang turunkan itu dengan penuh keagungan. Ini. Quran-an. Ini. Kami beri sifat, dia akan terus dibacakan dan enggak pernah bosan. Kalau ini buatan manusia, buatan Muhammad mustahil akan punya sifat begini. Karena setiap buatan makhluk akan punya sifat yang sama dengan makhluk. Tapi karena yang sampaikan Allah, Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran firman Allah, dan Allah yang berikan nama. Kalau Allah yang berikan berarti jaminannya dari Allah. Anda akan temukan satu kitab kata Allah, yang saat dibacakan 17 kali sehari, orang enggak akan pernah merasa bosan dengannya. Al-Quran turun dari siapa? Allah. Jadi kalau kita baca Al-Quran, ibadah bukan? Ibadah. Kalau sedang ibadah ada lawannya siapa? Setan. Setan mengganggu setiap hamba untuk ibadah. Makanya satu-satunya kitab yang saat baca diganggu setan, Al-Quran. Silahkan cek. Anda baca Al-Quran, enggak akan diganggu setan. Dua jam, tiga jam, enak aja baca. Anda baca Al-Quran, tiga menit ngantuk. Ini Al-Quran. Enggak pernah kita bosan, cuman kalau dibaca cepat ngantuk. Yasin. Wal-Quran il-Hakim. Bisa ngantuk. Itulah Al-Quran. Paham ya? Jadi saya ingin katakan kepada anda begini, kalau kita ngajinya benar gitu, setiap kalimatnya itu mu'jizat. Dan benar-benar terjadi. Ada orang liberal sekarang berkata, itu diskriminatif tuh katanya. Beberapa lembaga menerima beasiswa yang hafal Quran. Bagaimana dengan agama lain? Jawabnya gampang, enggak usah pakai dalil. Ya sama aja, hapalin aja kitabnya. Kalau sama-sama hafal, dapat beasiswa. Kan gampang, John. Anda hapalin aja. Cuman memang kitab anda itu enggak bisa dihafal. Itu aja. Kenapa? Karena memang punya sifat yang tidak sama. Kitab ini asli firman Tuhan. Karena firman Allah, beda sifatnya dengan bahasa makhluk. Allah kasih jaminan. Mudah dihafal? Mudah. Enggak bosan? Ya enggak akan bosan. Maka terjadilah dalam kehidupan. Itu di antara tanda kebenaran Islam. Jadi kalau Islam ini agama yang salah, mustahil punya tanda-tanda kebenaran yang nyata. Karena itu dibuka dengan kalimat, ilka ayatul kitabil mubin. Kebenaran Al-Quran sifatnya nyata. Seperti persis melihat matahari, sinar, dan keadaan yang dirasakan. Seperti terangnya benda-benda di siang bolong. Kelihatan. Kelihatan. Jadi kalau masih ragu dengan Islam, berarti ada yang salah dalam jiwanya. Jelas? Nah, yang terakhir. Al-Quran yang punya sifat dibaca terus itu, tanpa bosan itu, saya turunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Pertanyaannya, Ya Allah, kenapa menggunakan bahasa Arab, tidak menggunakan bahasa Sunda? Kenapa menggunakan bahasa Arab, tidak menggunakan bahasa Indonesia? Kan bahasa Indonesia itu bahasa persatuan, Ya Allah. Ya Allah, kenapa tidak menggunakan bahasa Inggris? Ya Allah, kenapa tidak menggunakan bahasa Belanda? Apakah karena Belanda punya menjajah Indonesia, lantas tidak menggunakan bahasa Belanda? Baik. Kenapa menggunakan bahasa Arab, dan kenapa ditutup dengan kalimat, la'allakum ta'kilun? Itu nantinya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. InsyaAllah.